Kali pertamanya sejak invasi ke Ukraina, Rusia mengakui kehabisan senjata. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui membuat rancangan Undang-Undang Federal, di mana RUU tersebut memungkinkan Rusia memperbaiki senjata dan peralatan secara cepat. Dikutip dari tribunus.com pada Kamis 30 Juni 2022 lalu, RUU diajukan ke Duma atau Parlemen Rusia mengenai langkah-langkah ekonomi khusus untuk kontra teroris dan operasi lain di luar Rusia. Sebuah catatan penjelasan yang terlampir pada RUU mengatakan bahwa ada peningkatan kebutuhan jangka pendek guna memperbaiki senjata dan peralatan militer, terutama di tengah perang Rusia melawan Ukraina. RUU tersebut mengusulkan pelaksanaan aset material dari cadangan negara dan pengaktifan sementara kapasitas dan fasilitas mobilisasi, serta kerja lembur di organisasi individu. Tercatat pula perlunya Rusia memperbaiki senjata dan peralatan militernya di tengah peperangannya di wilayah Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Ukraina. Pada catatan penjelasan tertulis, jika RUU mendapatkan tanda tangan dan menjadi undang-undang, maka akan memberi Kremlin mewenang untuk menetapkan peraturan khusus tentang hubungan kerja untuk organisasi tertentu, divisi mereka, dan fasilitas produksi tertentu. Pengajuan ini menandai pertama kalinya Rusia memberi syarat bahwa mereka menderita kerugian militer yang signifikan dalam perangnya melawan Ukraina. Meski begitu, pejabat Rusia sejauh ini secara terbuka membantah bahwa Moskow sulitan mempertahankan upaya perang Putin. Sementara kemenahan Inggris mencatat pembaruan intelijen pada akhir Mei, keputusan Rusia mengarahkan dua tank era Soviet ke medan perang. Hal tersebut merupakan indikasi kekurangan Rusia akan peralatan modern yang siap tempur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!